Halo lah, udah disini, oke di video kali ini saya akan membahas berita lagi tentang story of season pioneer of olive town ya karena ini saya lagi buatnya di hari yang sama lagi gencar-gencarnya sih, karena saya lagi suka-sukanya dengan lihat game ini ya yang akan rilis pada tanggal 23 Februari atau 22 Februari 2021 tidak lama lagi, 2 bulan lagi, dan akan rilisnya di Nintendo Switch awalnya, mungkin akan ke PC, tapi saya memprediksi akan hal itu sih jadi videonya ini saya buat untuk sebenarnya melanjutkan berita yang di video sebelumnya karena ada yang kurang, jadi mungkin video ini akan lebih pendek durasinya dari yang kemarin 20 sekian menit di video sebelumnya ya jadi yang ingin saya bahas disini adalah, nah ini, yang ingin saya padahkan disini adalah musim dari C, story of season pioneer of olive town ini ini akan ada 4 musim yang saya kurang tahu disini, bahasanya apa, ini ada warna pinknya, ada warna merah, orange, biru, mungkin disini akan ada spring, summer, fall, atau autumn, dan winter jelas winter ya, jadi mungkin akan ada 4 musim yang kita lihat di spring dulu ya di spring ini, ya bunga sakuranya mekar, entah ini bunga sakura, sepertinya bunga sakura pemandangannya keren sih, entah kenapa yang saya sayangkan sebenarnya kenapa tidak bisa dibuat grafisnya seperti harvest month save the homeland gitu atau harvest month a wonderful life gitu ini sudah keren, sudah bagus tapi yang alangkah lebih baiknya kan di, kedepan ini kan akan ada next gen konsol ya ada ps5, ada xbox series 1, series x itu ya, itu sudah, oh konsol yang sangat gila, keren jadi secedaknya satu saja, story of season atau seri harvest month harvest month, yang mungkin diadatasi lagi ke grafiknya ps2 gitu ya, bahkan lebih baik gitu ya oke, sudah itu sudah jauh dari topik, kita lanjut ke musim summernya disini bisa terlihat kalau karakter kita memang bisa di customize ya, kita bisa pakai topi mancing cuy, keren, bisa di customize sesuka hati kita bajunya lain ya keren sih, oke kita lanjut ke musim autumn or fall, kita bisa naik kuda di sekitaran hutan bajunya diganti, jadi warna merah, customizable, mantap terus kita ke winter juga, disini musim winternya kayak tidak terlihat seperti winter ya, tidak dipenuhi salju seutuhnya tapi mungkin musim salju seperti itu ya, saya belum pernah lihat salju jadi ya gitu, oke terus kita diperlihatkan disini, di dalam volcano-nya ada sih di dalam volcano ya, di dalam volcano ada colophon-nya atau nafis fridge-nya ini ada dua pasang, satu pasang, dua buah, dua jenis gitu ya ada colophon atau nafis fridge terus, nah disini kan ada kemarin tuh ada island apa island, di video sebelumnya ada island in the sky atau pokoknya ada pulau dan sawan nah disini tempatnya, jadi seperti kayak ada sulur-sulur yang naik ke atas seperti di cerita rakyat aduh, cerita apa itu? yang bisa naik ke atas, terus di atasnya ada raksasa besar itu ini penggambarannya akan jadi seperti itu tapi di atasnya mungkin ada apa, saya kurang tahu ya tapi kalau yang seperti ini, jadi mengingatkan saya ke seri Harvestmon yang saya tidak mainkan itu yang saya mainkan cuma sedikit sekali tapi saya tahu ada sesuatu di atas awannya gitu jadi kita bisa ke atas awan, saya lupa seri Harvestmon apa bukan Star of Season ya, ini seri Harvestmon jadi yang sudah pindah dari Exit yang Natsume punya, Natsume punya bukan Marvelous mengingatkan saya dengan game yang satu itu gitu ya oke, kita lanjut ke tab selanjutnya nah di tab selanjutnya ini akan ada diperlihatkan lagi dengan lebih detail cara memancing dan disini yang dipancing apakah ini ya ini sepertinya terlihat seperti kepiting atau ikan yang nyonya puff itu ya saya kurang tahu tapi cara mancing itu mirip dengan Stardew Valley entah dia di barnya ditahan-tahan di atas gitu ataukah dia harus dikasih full saja masih belum terlihat jelas apa ini soalnya warnanya sama semua biru kesini semua hijau kesini semua terus disini akan ada ikannya ini ya atau jenis-jenisnya ini entah itu tanaman entah itu hasil panen akan ada bintangnya tidak ada starnya yang menggambarkan dia itu kualitasnya apa gitu ya disini hanya bintang 3 biru yang mungkin kalau full nanti harganya akan lebih mahal dan mungkin kualitasnya lebih baik lagi gitu ya nah ini dia diperhatikan yang banyak bintangnya disini ikannya ikan langka saya tidak tahu ini ikan apa tapi apakah ada pokoknya gitu ya banyak ikannya banyak jenis ikannya juga jadi lebih fresh gamenya tidak hanya ikan-ikan itu saja oke kita lanjut ke tab selanjutnya nah ini juga yang ingin saya perlihatkan di tab ini ada gambar nih gambar ada sapi ada kerbau nanti disini akan ada kerbau ada domba ada lama yang ingin saya perlihatkan kepada kalian adalah ini si ayam yang warnanya silver nah bandingkan dengan ayam yang ini ya ini warnanya merah terus yang ini warnanya silver gitu ya entah itu menggambarkan apa apakah dia nanti menghasilkan telur platinum apakah dia nanti menghasilkan telur yang kualitasnya jelek saya kurang tahu tapi ini mungkin sepertinya ayam yang langka yang mungkin menghasilkan telur yang mungkin juga langka gitu ya dan sepertinya bukan hanya si ayam yang eh jangan dulu bahas yang itu disini akan ada sprinkler seperti di stardufali lagi tidak bisa dipisahkan ya game 2 dua game ini menurut saya karena memang similar genre-nya sama bukan berarti jelek dan membandingkan yang satunya itu jelek juga bukan sama-sama bagus makanya dibandingkan gitu ya ada sprinkler jadi membuat kita lebih easy dalam menyiramnya karena nyiram gini mampus juga cuy nah ini game jadi mungkin kalian bilang ah bang kalau pakai sprinkler itu jadinya kayak bukan bertanam lagi bang terlalu otomatis bayangin aja lu di sawah nyiram satu per satu ya dibajak satu-satu bukan pakai mesin lagi bukan pakai kerbau satu-satu dibajak ya tolonglah ini game juga ada waktunya dari jam 7 sampai jam 12 malam atau dari jam 6 sampai jam 12 malam selesai satu hari jadi harus ada otomatisasi yang seperti ini bedakan kehidupan nyata dengan game kecuali gamenya nanti sehari di dunia nyata 24 jam kalian main ya boleh lah jadi jangan diprotes ya yang itu disini juga ada sumur bisa dibuat sumur dan saya ingin mempertahukan lagi disini sepertinya akan ada lebah karena di gambar yang pertama nanti mungkin saya kasih lihat kalau dia lupa di gambar pertama itu akan ada beehive atau saya kasih lihat langsung saja ya daripada lupa edit ini disini ada beehive ada lebahnya jadi mungkin kita bisa membuat madu sendiri bukan dari pohonnya kalau di kemarin di pohon kita sekarang kalau mau cari madu mencari lebahnya kita buat dulu sarang lebahnya gitu oke itu hanya sekedar tepis-tepisan saja disini bisa dilihat banyak mesin yang bisa kita buat ya mirip lagi seperti Stardufali bukan mirip dalam membandingkan hal yang jelek ya maksudnya ini game tiruan matamu ini lebih diluan ya ini dari game 1998 meskipun namanya masih Harvestmon tapi ini lebih diluan daripada apapun karena faktanya Stardufali itu orangnya yang buat pecinta Harvestmon gitu ya korek nih if I'm wrong tapi kayaknya benar deh ya disini ada mesin-mesin yang disini nampaknya yang di sebelah kiri ini ya ada gambar stroberi dan lain-lainnya apakah ini untuk membuat es krim stroberi atau akan membuat jam jam itu selai ya mungkin saja nah terus disini akan ada sepertinya pembuatan bibit ya bibit apakah ini ya sepertinya bibit sih kita bisa membuat bibit dari mungkin dari buahnya kita taruh disitu jadi akan dibuat bibitnya terus kita bisa kita bisa tanam lagi dan membuat kualitasnya itu lebih baik mungkin saja terus disini saya kiranya tadi emas batangannya tapi bukan karena disini ada gambar sapi ya disini gambar sapi kalau saya tidak salah lihat jadi mungkin ini membuat sapinya susunya emas gitu bukan lah ya jadi mungkin untuk bahannya yang bisa terbuat dari sapi apakah itu kulit sapi susu sapi anak sapi tidak pokoknya untuk sapi-sapi lah dan disini akan ada yarn bola gulung bulu benang benang bulu gitulah ya jadi mungkin ini bisa digunakan untuk bahan kita untuk membuat misal baju sweater jadi bukan disini banyak kustomisasinya ya jadi mungkin saja itu terjadi oke disini akan ada banyak-banyak mesin jadi jangan heran ya ini memang story of season versi baru sih maksudnya yang beda dari sebelum-sebelumnya nah ini saya perlihatkan lagi sedikit kudanya warna hitam jadi kudanya bukan cuma satu warna makanya saya bilang itu banyak kostumisasi disini entah kuda entah di video sebelumnya itu vespa serigala jadi mungkin itu satu hal yang sama bisa jadi dalam kandidat pet yang bisa dinaiki ya jadi mungkin saja vespa itu bisa dinaiki termasuk kandidat pet tapi maksudnya bisa untuk dinaiki kemana-mana ya entah bisa vespa serigala kuda dan itu mungkin banyak warnanya serigalanya mungkin bisa jadi warna merah jadi warna hijau kudanya tadi yang kemarin coklat sekarang hitam jadi banyak kostumisasinya jadi ini game yang excited dan mungkin kalian harus beli kalau ada uang ya dan masuk ke pc tentunya kalau kalian punya nintendo switch silahkan di pre-order sekarang karena pre-ordernya sudah buka nah disini ada tel ini telur kan telur coklat dari mungkin mungkin dari ayam yang warna coklat kalau ada ini kandangnya disini ada ayam silver juga apakah ini telur dari ayam silver ini saya kurang tahu terus disini bisa jadi ada vespa lagi bener kan kan kemarin vespanya warna kuning di video sebelumnya sekarang vespanya warna merah jadi mungkin bisa dinaiki mungkin mungkin ya terus disini ada mesin lagi entah ini mesin apa pembuat madu atau pembuat kalau dari telur ayam itu apa ya ya gitu lah ya terus disini ada dekorasi-dekorasi yang bisa kita buat entah pagar entah ini daun-daun yang sapi ini ini keren sih jadi banyak bisa eh banyak kostumisasinya lah nah ini ada disini juga terlihat ada tulisan new ya baru nah disini material yang seperti kayu grass rumput flower bunga dan stone batu itu bisa dibuat ketika cultivating and living on a ranch jadi kita bisa membuatnya itu saat di farm kita menjadi sesuatu yang lain gitu ya menggunakan material-material seperti kayu itu bisa bisa dipakai bikin ini ini apa ya lantai kayu gitu atau dinding kayu gitu nah ini juga kayunya bisa dibuat seperti ini dan mungkin nanti ininya untuk membuat isi barang-barang ini menggunakan kayu dan material ini jadinya ini gitu ya jadi untuk membuat sesuatu kalian membutuhkan material yang lain dulu digabung-gabungkan bisa jadi sesuatu itu itu jadi ini videonya mungkin akan panjang lagi jadi ya sudahlah ya karena infonya menarik gitu ya tapi kalau kalian masih mau cari sendiri infonya jadi kalian tinggal lihat disini bokumon.com slash series slash olive slash farm tab equal scraft gitu ya dan disini bisa bikin makanyak makanyak banyak makanan various cook berbagai macam makanan ya wah ini keren-keren sih dan nampaknya mantap-mantap ada spaget bukan mantap-mantap ya mantap spageti ada kepiting apa ini ada pizza dorayaki bukan dorayaki omelette ada pie disitu such a nice game oke nah ini yang tadi saya bilang ada beehive jadi kita taruh bunga di depannya terus di belakangnya ada kita taruh kandang lebah kandang lebah sarang lebah dia bisa menghasilkan madu nantinya gitu oke disini juga ada bisa membuat jamur looks good jadi dimana-mana tidak perlu cari-cari kesana kemarin ya disini kita bisa buat semuanya sendiri ya kayaknya sudah kelamaan dan sepertinya info-infonya sudah semuanya terus di video selanjutnya akan ada kandidat-kandidat menik kandidat marriage apa yang bisa jenikahi lah yang cowok dan cewek dan warga-warga yang ada di Olive Town ini jadi make sure kalian subscribe dulu bantu channel ini ke 1000 subscriber karena disini sekarang di videonya dibuat sudah 900 subscriber nanggung 100 lagi jadi buat kalian yang nonton dan belum subscribe tolong subscribe-nya buat channel ini jadi 1000 subscriber kalau bisa sebelum tahun baru oke mungkin sampai sini dulu videonya jangan lupa subscribe karena di video selanjutnya akan ada kandidat marriage dan detail tentang warga-warga yang ada di Olive Town sampai sini dulu videonya doi pamit ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.